Pemirsa bayi satu tahun di Deliserdang, Sumatera Utara diduga diculik pasangan suami istri yang masih tetangganya. Pelaku yang baru pindah sebulan hari juga membawa kabur sepeda motor korban. Seorang wanita endang terbaring lemah di ruang puskesmas Batang Kuis, Deliserdang, Sumatera Utara. memikirkan nasib buah hatinya MA yang diduga dibawa kabur oleh tetangganya di desa Tanjung Sari Deliserdang, Sumatera Utara. Anak tercintanya yang masih berusia satu tahun dua bulan diduga diculik pasangan suami istri yang baru sembilan hari pindah ke daerahnya. Tak hanya menculik anaknya, Pak Sutri berinsyal A dan ERA yang mengaku berasal dari Padang, Sumatera Barat ini juga membawa kabur sepeda motor korban. Dia langsung digendong ya, saya pikir Pak saya gak ada pikiran macam-macam ya, saya pikir dia memang ngajak anak saya untuk beli bakso aja di depan. Karena dia bilang kamu beli bakso, saya gak ada curiga karena dia pakai selana pendek, yang perempuannya pun gak pakai jilbab gitu kan. Terus anak saya langsung digendongnya, dinaikkan lagi kereta, orang itu pergi. Terima laporan itu, orang tua korban, hari itu juga kami sudah terjun ke TKP, memang benar itu kejadian. Hanya anak ini juga, seizin orang tuanya yang dibawa untuk beli bakso. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan CCTV di lokasi, bayi MA diduga telah ditemukan dan dititipkan di sebuah panti asuhan di Sumatera Barat. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amirudin, AN News.